I got my head out this sunroof, I'm blasting my favorite tunes, I only got one thing on my mind, you got me stuck on the thought of you, you're making me feel brand new, you're more than the sun you shine in my eyes, you got the... Hi guys, selamat pagi, jadi kali ini aku bangun jam 8.16, sekarang tuh aku baru pertama kali, gak pertama kali juga sih, maksudnya aku baru mulai PJJ lagi, pembelajaran jarak jauh, yang pertama aku ada tugas BK, terus yang kedua ada tugas PAI, sebelum dikerjain tugasnya, aku ambil tempat pensel dulu buat nanti nulis-nulis ngertikan maksudnya apa. Guys, selamat pagi bersama aku, jadi kali ini aku PJJ, pembelajaran jarak jauh, yang 8 tuh sebenernya ada zoom, zoomnya tuh kayak ternyata untuk yang ikut basket, tapi aku tuh ada kemauan untuk basket, tapi gak tau, aku gak jadi deh, gitu terus akhirnya yaudah, karena tugasnya udah dikasih juga, jadi sekarang aku pengen kerjain. Buat kalian yang lagi online sama kayak aku, semangat. Aku mau kerjain tugas-tugasnya dulu, pertama tuh tugas BK, kita cari pertanian dari dia. Nah, bisa jadi sekarang aku mau kerjain tugas-tugasnya dulu. Nih, aku tadi, kan tentang video ya, terus karena HP aku untuk ngerekam, jadi aku mincing HP ibu aku. Terus aku udah nulisin jawabannya disini. Oh ini, udah aku ketik. Jadi tinggal aku tulis di buku tulis. Aku online itu cuma seminggu doang. Jadi minggu depan, insya Allah masuk. Amin. Udah, udah selesai. Tugas BK tuh sebenernya gampang. Oke, selesai. Oke, selanjutnya BK udah selesai, aku lanjut ke pelajaran PAI. So, jadi sekarang aku pengen kerjain tugas PAI kayaknya sih. Bab 3. Bab 3 tuh alaman berapa? Oh, bab 3 guys. Dari kemarin tuh kita kerjain tugas PAI. Bab 3 terus kita kerjain yang ada. Oke, karena biasanya itu aku kalau misal belajar, aku selalu nyalain musik biar enak aja gitu. Disini aku lagi nulis yang PG gitu, karena disuruh kerjain yang itu. Abis itu aku ngerjain yang S.A. Makan pisang aja. Kayaknya makanan yang aku pengen tuh udah abis. Aku udah makan. Eh, aku bisa makan kerupuk. Sekarang aku mau ngerjain tugasnya. Pokoknya setelah aku ngemil-ngemil gitu, aku langsung kayak ngerjain tugasnya biar cepet selesai. Disini aku silang-silangin yang aku bisa aja, karena nggak semua aku bisa sih. Aku lagi ngerjain tugasnya. Kayaknya tuh kayak aku kan bingung gitu ya. Terus di buku tuh nggak komplit. Apa ya? Tapi emang aku kalau misal DPR Jerman, selalu lihat Google guys. Juga beri contoh, oke? Dan emang, apa ya? Disini tuh kayak cuman penjelasannya doang. Terus kayak gini-gini doang. Terus kayak di soalnya tuh nggak ada. Terus sampai yang bener-bener aku nggak tahu, aku lingkarin aja. Oke, karena aku bagian SI-nya nggak muat di buku, jadi aku selalu nulis di kertas. Ada yang kayak sama aku? Ini kan aku baru ngerjain sampai nomor 9 kan. Ini nomor-nomornya yang aku tulis di kertas ini. Setiap aku habis ngerjain tugas, aku selalu ngeliat Weverse gitu atau ngeliat Instagram, TikTok gitu-gitu deh. Aku sakit. Jadi aku kedatangan paket gitu. Nih, sumpah. Aku satu. Ini satu. Jadi bilang aku udah buka gitu kan, karena aku penasaran gitu. Nih, aku beli jauh cincin ini. Totalnya semuanya Rp15.000. Ini aku tuh dapet dan bukan dapet sih. Semoga dikasih tau sama. Kayak, eh, itu deh aku kasih tau gitu. Ini dari Kak Nayula. Jasmine. Nih, nah, ya, Nayula. Nanti aku pasti tau aja di sebuah sana. Kayak, aku kan lagi kasih tau gitu sama dia. Aku mau liat highlight-nya sih. Ini dia. Bagus sih. Bagus. Mari kita pake. Kan, kegidean. Aku apa, kegidean. Kayaknya bisa dikecilin. Oh. Tapi semoga yang satu-satu muat. Please. Please, mohon. Semoga muat. Soalnya terlihat dari bentuk-bentuknya tuh kecil. Tengok sih. Menurut aku, lumayan lah ya. Aku paling suka yang ini sih kayaknya. Yang masih kalau ini lope-lope-nya kayak apa ya. Bagus. Tapi. Iya, kalian kalau misalnya liat aslinya gimana. Ini sih, Jisya. Nah, temu adek. Kocak. Ini dia. Tapi menurut aku, yang ini kayaknya bakal muat. Kalau misalnya dikecilin. Gak tau gak sih? Tapi itu gak bisa. Tengah bisa. Ini lucu tadi. Kita taruh lagi di. Ini ya. Bye-bye. Iphone-nya muat. Pokoknya disitu aku kayak ngomong-ngomong gitu. Tapi kurang kedengeran. Jadi aku face over aja. Aku disini mau lipetin selimut. Dan kayak beres-beresin kasur gitu deh. Beres-beres muat. Selesai. Yang bagian bawah sini tuh belum beres. Jadi kita bersihin dulu. Terlebih dahulu. Bagus ya. Setelah beresin-beresin gitu. Aku lanjut sholat zuhur. Setelah itu aku langsung makan. Kalian juga jangan lupa saat makan ya. Makan siang maksudnya. Pakai ini kayak keren banget gitu. Ya karena siang itu panas banget. Jadi aku tuh kayak nemu teh kotak. Jadi aku buka aja gitu. Jadi karena daripada siang-siang ini aku kayak bosan gitu. Jadi mending aku nonton Youtube. Yaitu nonton Kak Fadil. Seru banget. Sumpah ngakak banget sih. Oke mulai V-Life-nya itu. Sekitar jam pas sore. Jadi aku tuh ini udah mulai sih. Jadi aku videoin ke kalian gitu. Sumpah disini tuh kayak bener-bener aku terlak-terlak gitu. Pokoknya disini tuh kayak Jun yaul ganteng banget gitu. Walaupun kurang wonut. Tapi buat wonut semoga kamu cepet sembuh. Amin. Sebenernya biasaku di Seventeen itu Mingyu guys. Karena Mingyu tuh ganteng banget. Oh iya hari ini tuh tanggal 14 Februari. Achen ulang tahun. Jadi nanti malam kita bakal ngerayain ulang tahun Achen. Sebelum itu aku kayak dorong galon gitu. Karena galonnya udah habis gitu deh. Ah kenapa itu? Mari kita dorong galon. Aduh. Aduh susah. Hai guys. Soap paginya diet. Ini aku bakal upload hari. Ragi. So. Abis maghrib itu. Jehyeon live. Karena kan dia juga ulang tahun hari ini. Setelah itu. Nanti malam kita bakal ngerayain ulang tahun Achen. Nah disini kita lagi siapin topi. Terus sama kakak aku lagi kayak buat kue-kuehan gitu deh. Walaupun hasilnya kurang ya guys ya. Ya pokoknya disini deh. Terus nih Achen sumpah. Cik banget. Oh my god pake topi. Setelah itu. Setelah beres. Ini tuh Achen gak mau makan kue-kuehnya. Kurang ajar banget gak sih? Karena mungkin kayaknya dia udah kenyang. Atau gimana. Gak tau deh. So. Acara kali ini sudah selesai ya guys ya. Jadi ini aku lagi di luar. Gitu deh. Terus. Bulannya cantik. Terus. Malamnya itu. Aku baca AU. Karena baru pertama kali aku baca AU. Dan seseru itu guys. Eh pokoknya disini tuh kayak aku baca AU gitu deh. Baca AU yang gak tau deh. Keberapa kali. Karena malamnya aku lapar. Jadi aku tuh masih ada sisa yang kentang gitu. Jadi ya sudah aku makan aja. Oh iya aku gak akhirin videonya sampe sini aja. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye bye semuanya. Jangan lupa. Jaga kesehatan ya. Bye bye. Oke karena tadi closingnya belum serius. Jadi sekarang mari kita closing lagi. So aku mau bilang terima kasih buat kalian yang nonton vlog kali. hari ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tungguin vlog aku selanjutnya ya. Bye bye. Dan kalian juga jangan lupa jaga kesehatan.